Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem koordinasi. Sistem koordinasi yang akan kita bahas yaitu tentang alat indera. Kita lihat alat indera yang pertama ada mata yang berfungsi sebagai fotoreseptor atau penerima cahaya. Di bagian mata itu terdapat kornea, kemudian ada aqueous humor, kemudian ada pupil, selanjutnya ada iris, selanjutnya ada bagian otot yang bersilia, kemudian ada sklera, koroid, retina, ada saraf mata, dan kemudian ada vitreous humor. Sekarang kita bahas fungsi-fungsi dari bagian mata. Yang pertama ada kornea, ini berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskan ke bagian mata selanjutnya. Yang kedua ada aqueous humor, ini berupa cairan bening, yang berfungsi untuk memberi nutrisi kornea dan lensa. Dan yang kedua berfungsi untuk sebagai penyeimbang tekanan pada bola mata. Yang ketiga ada pupil, fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kemudian ada iris, ini disebut juga dengan selaput pelangi karena memberikan warna pada mata, misalnya warna hitam, biru, hijau. Iris ini berfungsi sebagai pengatur besar-kecilnya pupil. Yang kelima ada lensa, fungsinya memfokuskan cahaya agar jatuh di bagian retina. Yang keenam ada otot bersilia, mengatur pergerakan lensa. Dan yang ketujuh ada vitreous humor, ini berfungsi menjaga bentuk bola mata. Dan yang kedelapan ada sklera, bagian terluar dari mata yang berfungsi sebagai lapisan pelindung. Bagian mata yang kesembilan yaitu koroid. Di sini banyak terdapat pembuluh darah dan berfungsi untuk memberi nutrisi pada mata. Bagian yang kesepuluh ada retina. Retina ini tempat jatuhnya bayangan. Di retina terdapat dua jenis sel. Ada sel batang atau basilus. Terdapat pigment rhodopsin. Sel batang atau basilus ini bekerja pada cahaya redup. Selanjutnya yang kedua ada sel kerucut atau konus. Di dalamnya terdapat pigment iodopsin. Dan sel kerucut atau konus ini bekerja pada cahaya terang atau cahaya tinggi. Di retina juga terdapat dua jenis bintik. Ada bintik kuning atau fovea. Di sini banyak mengandung sel kerucut. Dan terdapat fotoreseptor. Jika bayangan jatuh pada bintik kuning ini maka benda itu bisa terlihat dengan jelas. Yang kedua ada bintik buta. Di sini tidak ada fotoreseptor. Jika bayangan jatuh pada bintik buta maka bayangan itu tidak akan bisa terlihat dengan jelas. Sekarang kita lihat bagaimana alur penglihatan terjadi di mata. Pertama ada cahaya kemudian masuk ke bagian kornea. Selanjutnya cahaya masuk ke aqueous humor. Menuju ke pupil. Kemudian masuk ke lensa. Selanjutnya ke vitreous humor. Dan bayangan jatuh di retina. Kemudian dari retina diteruskan ke saraf optikus. Saraf mata. Kemudian ke otak. Di otak cahaya atau bayangan ini akan diolah. Alat indera selanjutnya yaitu hidung yang berfungsi sebagai kemoreseptor atau penerima rangsangan berupa zat kimia. Pada hidung saraf pembau itu terdapat pada silia atau rambut-rambut di hidung. Sekarang kita lihat alur penciuman. Pertama zat kimia yang ada di udara masuk ke hidung. Kemudian ke bagi lendir atau mukus yang ada di hidung. Selanjutnya ke silia atau rambut-rambut hidung. Selanjutnya ke epitel olfaktori. Kemudian ke sel pembau. Diteruskan ke bulbus olfaktorius. Selanjutnya ke traktus olfaktorius. Dan diteruskan ke otak. Di otak zat kimia tersebut akan diolah. Alat indera selanjutnya yaitu lidah. Yang berfungsi sebagai kemoreseptor atau penerima rangsangan berupa zat kimia. Di bagian lidah ini terdapat papilla-papilla atau tonjolan-tonjolan. Yang pertama ada papilla filiformis. Bentuknya seperti rambut. Banyak terdapat di depan lidah. Dan filiformis tidak memiliki kuncup pengecap. Yang kedua ada papilla fungiformis. Bentuknya seperti jamur. Letaknya banyak di sisi atau di pinggir lidah. Yang ketiga ada papilla circumfalata. Ini papilla yang berbentuk seperti huruf V. Banyak terdapat di bagian belakang lidah. Sekarang kita lihat bagian-bagian dari lidah yang berfungsi sebagai indera pengecap. Di bagian ujung itu berfungsi untuk mengecap rasa manis. Kemudian di pinggirnya rasa asin. Kemudian agak di pinggir bagian tengah itu untuk merasakan rasa asam. Kemudian di belakang lidah itu dominan untuk merasakan rasa pahit. Alat indera selanjutnya yaitu kulit. Atau disebut dengan mekanoreseptor. Berfungsi sebagai alat indera perabah. Saraf-saraf yang ada di dalam kulit berfungsi untuk menerima rangsangan. Untuk memudah mengingatnya, kita singkat dengan kurasa dingin, rupanya panas, sentuhan mesra, tekan di sini. Kurasa dingin itu saraf krause, itu berfungsi untuk merasakan dingin. Rupanya panas, saraf rufini, itu berfungsi untuk merasakan panas. Sentuhan mesra, sentuhan itu dilakukan oleh ujung saraf meisner. Tekan di sini, untuk tekanan, itu akan dirasakan oleh ujung saraf pacini. Alat indera selanjutnya yang akan kita bahas yaitu telinga. Telinga terdiri dari tiga bagian utama. Ada bagian luar, ada bagian telinga tengah, dan ada bagian telinga dalam. Bagian telinga luar itu terdiri dari daun telinga atau vina, dan gendang telinga atau membran timpani. Untuk telinga bagian tengah itu terdiri dari saluran eustasius, kemudian ada osikel atau tulang pendengaran. Terdapat tiga jenis tulang pendengaran. Yang pertama ada maleus atau tulang martil. Selanjutnya ada inkus atau tulang landasan. Dan yang ketiga ada sanggurdi atau stapes. Untuk bagian telinga dalam itu terdapat kanal semi-sirkularis atau saluran setengah lingkaran. Selanjutnya ada koklea atau rumah siput. Kemudian terdapat jendela bulat dan jendela oval. Telinga itu berfungsi sebagai fonoreseptor atau sebagai alat indera pendengar. Kita bahas yang pertama bagian telinga luar. Bagian luar ini terdapat dua bagian penting. Satu ada daun telinga atau pina. Fungsinya untuk pengumpul gelombang bunyi. Kemudian ada gendang telinga atau membran timpani. Fungsinya untuk mengubah gelombang bunyi menjadi getaran. Selanjutnya bagian tengah dari telinga. Bagian tengah ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada saluran eustasius. Yaitu saluran penghubung telinga dengan faring. Fungsinya penyeimbangan tengkanan dalam telinga. Yang kedua ada osikel atau tulang pendengaran. Fungsi dari osikel ini adalah penangkap getaran dari gendang telinga. Ada tiga jenis osikel atau tulang pendengaran. Yang pertama ada maleus atau tulang martil. Selanjutnya ada tulang landasan atau inkus. Dan ada tulang sanggurdi atau stapes. Kita singkat dengan mama, lani, selalu, staf. Sekarang kita bahas bagian telinga dalam. Bagian telinga dalam ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama ada labirin osea. Di labirin osea ini terdapat koklea atau rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat organ korti yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima suara. Selanjutnya, di labirin osea terdapat kanalis semisirkularis atau saluran setengah lingkaran. Kemudian terdapat juga vestibula. Vestibula ini terdiri dari utrikulus dan sarkulus. Kanalis semisirkularis dan vestibula ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Jadi, telinga tidak hanya berfungsi sebagai indera pendengar, tapi juga sebagai alat keseimbangan. Bagian telinga dalam yang kedua adalah jendela oval. Ini berfungsi untuk menerima getaran dari tulang sanggurdi atau tulang stapes. Kemudian meneruskan getaran itu ke jendela bulat. Bagian labirin yang ketiga, yaitu ada jendela bulat. Fungsinya menerima getaran dari jendela oval. Kemudian getaran itu akan diteruskan ke koklea atau rumah siput. Terima kasih. Terima kasih.